mantap yes dapet cuy mantap kita dapet pranksternya guys ya dan disini ini orang akan kubunuh aja nih guys ya langsung aja guys kacrut mampus dia meninggal ya pusing dia guys oh ada pingwin saatnya kita akan membunuh dia guys hmm kacrut ya kita disini akan menggunakan ulti yang ini guys ya semoga aja berhasil disini oke sudah dinyalakan dan langsung aja kita bunuhin nih guys kacrut langsung atau meninggal langsung aja kita kacrut nah mampus kita langsung goyah di mode pet rumble dan jadi impostor dan jadi goyah wah mantap ini guys lalu guys di video kali ini akan mencoba bermain free fire max lagi tapi disini kita akan coba bermain mode yang baru itu guys ya namanya pet rumble atau among us nya free fire gitu guys nah jadi kita akan coba bermain mode itu karena di free fire max ini sudah keluar ya guys ya atau sudah ada custom roomnya coy kalau di server Indonesia ini belum keluar kartunya tapi mungkin pastinya nanti akan keluar guys ya kartu custom room yang pet rumble ini tapi sebelum itu pastikan kalian sudah dekat tombol like dulu di bawah dan jangan menjaga untuk kalian tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton ya guys ya dan coba juga untuk kalian join membership dan follow instagramku guys oke guys ya sebelum kita ke tutorial cara mendapatkan kartunya disini aku akan bermain terlebih dahulu ya guys ya kita akan coba main mode ini satu kali ya guys ya oke langsung aja kita akan ke custom roomnya guys oke sih ya disini kita sudah berada di dalam game nya yaitu pet rumble coy dan disini ini aku gak punya pet sama sekali tapi sudah ada dikasih pet ya guys ya wow saat mantel coy wow kita jadi ilmuannya guys harusnya ini kita ini jadi impostornya ya bisa buat membunuh-bunuh orang gitu guys tapi ya sudah kita akan jadi ilmuwan disini oke langsung aja kita akan ke misi yang pertama kita harus mindah-mindahin botol ini guys oke kita pindah-pindahin gampang banget gitu ya oke kita lanjut ke sebelah sini guys ya ini ada misi lagi di sebelah sini oke di sebelah sini guys ini oh misi membersihkan kaca ini guys ya oke tinggal dipersihin aja disini oke langsung auto berhasil gitu ya lanjut lagi ke sebelah sini guys ada misi lagi eh kok ada suara-suara ini guys oh ada yang ngevote coy kenapa ini mencet votingnya ini siapa ini wah ini dan disini nih berisik-berisik kayak gini nih ini orang-orang Vietnam ya karena disini vfiremax nya ini aku mainnya di server Vietnam guys ya jadi ini orang-orangnya disini ngomongnya Vietnam semua guys nah kita untungnya ada fitur yang text ini ya jadi bisa pakai ini guys dan disini kita vote siapa ini guys coba kalian dengar guys ya ini dia lagi pada ngomong apa ini ya guys ya nah ini bocil-bocil Vietnam ini bisik banget guys kayaknya nih kalau ada di Indo ini gamenya ini ini pasti akan rame banget ya guys ya bocil-bocil pada main ini dan ini pasti pada tuduh-tuduhan disini guys oke tidak ada yang dikeluarkan kukira si robot ini ya pet robot ini guys aku ngevote yang pet robot ini ya guys ya oke lah ya kita akan coba menjalankan misi-misi lagi oke disini kita lanjutin lagi permainan ini kita harus coba pakai misi ini guys oh ini misi menyampurkan ya jadi kita tinggal pencet yang tengah-tengahnya ini lalu dia akan menyampurkan sendiri gitu guys oke oke gitu seperti itu ya oke kita akan lanjut ke sebelah sini ya oke semoga aja gak ada impostor disini woy ada yang mati cuy wah itu si robot pasti nih nah kan bener cuy tebakanku pasti si robot ini ada yang mati disini guys waduh oke disini kita laporkan dan kita langsung aja buat tulis nomor 9 ini ya guys ya si robot ini ternyata dia yang membunuh guys aku lihat dia lewat tadi ya guys ya ayo guys ya kita harus buat nomor 9 coy ini orang membunuh coy waduh dia malah menghindari dia ya nah mampus kok langsung terkick dia guys ya jadi jadi mantep coy tebakanku bener ya si robot ini impostornya guys kurang satu lagi impostornya guys ya kita harus cari lagi guys oke disini dari tadi impostornya gak ketemu-temu tapi disini aku curiga satu orang yaitu yang pet ini guys ya pet rubah ini kayaknya si dia impostornya guys ya karena dia itu dari tadi nuduh-nuduh terus coy kayaknya si dia kita akan perhatikan si rubah itu guys kita tunggu sini aja disini tuh ada panda ada kusing eh pandanya meninggal guys waduh waduh dia harus di vote coy kenapa dia membunuh di depan mata gitu ya kita harus vote nomor 7 nih guys ya ini orang nih dia membunuh di depan mata gitu ya waduh kita harus bunuh kita harus kick si nomor 7 ini ya guys ya kalau kita sudah meng-kick nomor 7 ini kita langsung auto menang guys oke wey langsung wey semuanya kick nomor 2 mampus lah ya jadi auto keluar kok kenapa membunuh di ini ya membunuh di depan mataku gitu loh ya waduh jadi disini kita kan auto boyah gitu guys nah mantep coy auto boyah begini ya kan jadi 1 GG Gaming guys kita boyah di mode pet rambel coy mantap oke jadi disini cara untuk mendapatkan kartu custom room pet rambel ini itu di server Vietnam itu hanya dengan ngekill 40 orang kalian sudah bisa mendapatkan 1 kartu ya guys ya dan disini ada 2 event yaitu yang satunya itu ngekill 60 orang ya guys ya jadi ngekill 40 orang dan juga ngekill 60 orang guys nah jadi ngekill 60 orang kan sudah bisa dapat 2 kartu room yang pet rambel ini guys nah di server India itu ngekill 100 orang guys ya kalau di server India ya ini di server Vietnam ini cuma ngekill 60 orang guys dan disini pastinya ini akan muncul di Indonesia ya guys ya event ini jadi mungkin di Indonesia akan ngekill 100 orang ya kayak sama kayak India ya guys ya karena player Indo ini bar-bar-bar-bar disini juga kalian bisa cek di bagian custom roomnya disini juga sudah banyak yang bikin custom room pet rambel ini ya guys ya jadi disini kan gak harus punya kartunya kalian juga bisa join room-room yang ada disini ya guys ya karena room-room yang ada disini itu gak di password semua guys semuanya itu bebas ya karena mungkin belum banyak yang tahu gitu atau gak gimana tapi disini semuanya gak di password jadi kalian bebas masuk rumah manapun gitu guys oh guys ya disini aku sudah ngekill 60 orang ya guys ya dan ternyata benar event ini itu event ngekill ya guys ya jadi ini karena bahasa Vietnam aku google translate dulu guys dan ternyata ini benar Vietnam ya dan disini sudah dapat satu kartu lumayan banget ya kita dapat satu kartu dan disini kita akan coba buat buka lagi satu kartu yang lain ya guys ya oke disini langsung aja kita akan ambil ini guys ya mantap oke disini kita akan coba bikin custom room-nya ini ya guys ya nah disini kita akan namain dulu kita ganti namanya jadi Among Us coy Among Us coy ya oke dan pemainnya disini 10 aja ya guys ya pranksternya juga 10 dan ini gak usah disetting langsung aja kita akan confirm coy langsung aja bikin room-nya ini ya guys ya oke dan disini kita tinggal tunggu saja orang-orang disini pada masuk guys oke kita sudah masuk di dalam mode pad rumble-nya ini ya dan disini apakah kita akan jadi pranksternya disini atau impostor-nya kita akan coba lihat disini semoga aja kita dapat impostor coy supaya bisa mengekill-ngekill musuh yang ada disini ya yes dapet mantap kita dapat pranksternya kita jadi prankster kali ini jadi disini kita akan coba membunuh orang-orang yang ada disini semua pet-pet yang ada disini dan disini aku jadi robot sekarang jadi robot oke jadi disini kita akan mencoba pura-pura jadi ilmuannya kita pura-pura ngerjain task-task disini oke kita akan ngerjain task yang ini semoga aja kita gak ketahuan sampai akhir kita harus boyahkan yang di impostor ini semoga aja bisa kita boyahkan oh disini ternyata rame orang kalau bisa lihat eh rame pet maksudnya bukan orang disini oh disini rame kita tidak boleh membunuh yang saat rame-rame kayak gini nanti kita malah ketahuan gitu guys oke disini kita akan coba muter-muter terlebih dahulu ya dan disini impostornya ini ada dua orang sama satu lagi gak tahu siapa yang lupa oh ada orang mati sih waduh wah ini orang pandai ini bunuh guys waduh oke 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 sunam menyebut sunam menyebut sunam menyebut waduh waduh ini orang-orang ngomong apa ini waduh aku gak tahu oh ini ada yang chat aku melihat lima menyerang korban waduh dia ketahuan temen kita ketahuan aduh aduh oke lah ya nah keluar dia temen kita ini ketahuan coy waduh bodoh banget dia ya lagi rame-rame malah ngebunuh gitu loh waduh jadi kita mainnya solo ini guys impostornya jadi solo ini guys ya semoga aja kita bisa boya ini guys oke disini ada orang satu apakah kita harus membunuh ini ya mumpung sepi disini tapi disini kalian coba misi ini oh salah kita harus ngepaskan di putih-putih ini ya nah betul dan disini ini orang akan kubunuh aja nih guys ya langsung aja guys kecerut mampus dia meninggal pusing oke kita harus kabur dari sini supaya tidak ketahuan kita harus kabur kabur oke kita harus ke ruang sini waduh udah ada yang mencet semoga aja kita gak ketahuan guys disini pada ngomong apa ini guys siapa ini siapa pelakunya waduh kontoli kontoli dia ngomong kontoli kontoli aduh 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 tidak ada yang keluarkan oke siap mantep kita gak ketahuan ya woy ada yang mencet report siapa ini padahal aku belum membunuh ini oke disini siapa yang akan terkik oh ternyata si ilmuannya ini waduh pada salah ngevote waduh sayang sekali saatnya kita membunuh membunuh para ilmuwan lagi oke kita akan ke sebelah sini apakah ada yang mengikuti disini oh ada pinguin saatnya kita akan membunuh dia kacrut langsung auto pusing kita harus kabur dari sini oke semoga kita gak ketahuan kita harus ke sebelah sini semoga kita disini gak ketahuan kita pura-pura ngerjain tas disini semoga kita gak ketahuan disini apakah kita akan ketahuan untungnya ternyata tidak ada yang ngevote tapi cuma 2 orang kalau 3 orang ngevote aku aku ini auto di kik ini guys untungnya cuma 2 orang doang guys aduh aduh oke lah kita akan membunuh korban selanjutnya guys let's go kita akan membunuh lagi disini oke disini kita akan suruh orang-orang disini pada kumpul ya oke disini sudah rame ini pada kumpul di tombol vote ini ya kita disini akan menggunakan ulti yang ini semoga berhasil disini oke sudah dinyalakan dan langsung aja kita bunuh ini guys kacrut langsung atau meninggal dan semoga kita enggak ketahuan disini pada rame semoga kita enggak ketahuan disini supaya kita bisa boyah jadi impostor di mode pet rambel ini oke ini akan pada ngevote siapa disini ya ada yang ngevote 10 ada yang nulis 10 disini langsung aja kita vote nomor 10 ini ya kita harus ngekick 1 orang dan 1 orang lagi kita harus ngekick juga ya supaya kita bisa boyahkan ini semoga aja ini nomor 10 keluar terkick disini terfitnah dia nomor 10 oke mampus dia langsung terkick dan disini tinggal 3 orang lagi oke semoga aja kita bisa menang disini dan kita harus membunuh satu orang supaya kita bisa boyah kan mode pet ramblenya ini ya nah sebelum kita membunuh disini ada kill cooldown gitu guys ya jadi kita harus menunggu dulu kill cooldown ini 30 detik ya kita harus tunggu dulu kita muter disini aja guys sambil menunggu kill cooldown ini bisa berfungsi lagi ya disini kita pura-pura ngerjain task disini guys nah ini ada kucing kita akan membunuh si kucingnya ini aja oke 10 9 8 7 wah ada orang itu guys waduh dia kalau mencet hati-hati guys kita akan vote ini nomor 2 ya langsung aja kita cut root nah mampus kita langsung boyah di mode pet rambel dan jadi impostor dan jadi boyah ini wah mantap ini kita bisa boyah kan ini guys kita klik aja aduh mantap bisa bisa boyah ini guys wow gaming coy oke jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa di like komen dan subscribe bye 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 sub indo by broth3rmax